Sementara itu, Waminlu Anismata mengatakan masih menunggu arahan dari Menlu dan Presiden Prabowo Subianto dalam hal pembagian tugas, dikarenakan Waminlu sekarang berjumlah 3 orang. Namun, dia mengatakan tugas untuk penyelesaian konflik di Palestina akan menjadi game changer tidak hanya untuk mengubah konstelasi di Timur Tengah, melainkan juga global. Dan dirinya pun mengaku siap untuk menjalankan visi-misi Presiden Prabowo Subianto terkait kemerdekaan dan perdamaian di Palestina. Jelas sekali beliau menyebutkan bahwa isu Palestina ini akan menjadi isu utama yang akan menjadi tugas diplomasi Indonesia di dunia Islam. Terutama karena isu Palestina ini, perangnya sudah berlangsung lebih dari satu tahun dan kita punya amanah konstitusi, ada amanah kemanusiaan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Jadi, saya kira semua usaha kita sebagai Indonesia, baik diplomasi, politik, dan juga kemanusiaan akan kita tujukan untuk membantu kemerdekaan Palestina. Tapi tentu saja isu dunia Islam itu bukan cuma isu Palestina, walaupun isu Palestina ini dan menurut saya perang Palestina ini akan menjadi game changer. Apapun hasil akhirnya dari perang ini nanti, ini akan mengubah konstelasi bukan hanya di kawasan di Timur Tengah, tapi juga secara global. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.